Hai bismillahirrahmanirrahim sebelum saya ngebarkan kandungan karamat atau padilah dari kaimah ini secara global macam di bawah ini bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai wakilah untuk lebih mencintai baginda Nabi Muhammad shallah wa ta'ala wasilah membuka pikiran dan hati menjadi tenang wakilah masuk alat doib alat jin muslim bisa menjadi benteng doib yang sangat kokoh menjadi pengobatan alternatif di segala penyakit wasilah untuk menarik barang doib pusaka maupun mustika wasilah untuk membuka mata batin bisa digunakan untuk mempertajam rawak doib bisa untuk membuka kuncian doib wasilah untuk radar goib wasilah untuk telepati goib wasilah untuk anti bukulat sekilas untuk anti gendar hipnotis bisa digunakan untuk anti telur atau sihir magic wasilah untuk ruwatan kubro wasilah untuk karitmatik berwikbaut wasilah untuk membuka aura diri memperlancar jalannya radiki bisa digunakan untuk peritai siri bisa digunakan untuk wasilah membayar hutang-hutang bisa digunakan untuk memenangkan tender proyek menjadi wasilah sukses dalam mengkaji keilmuwan bisa jalan-jalan ke alam mungkin muslim atau bangsa siluman dengan tujuan yang baik semua kasiat di atas insyaallah bisa anda miliki secara lengkap setelah menjalan penyelarasannya memang yang namanya belajar ilmuwan itu tidaklah mudah butuh siap yang kokoh serta niat dan dekat yang bulat hanya menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala salam sejahtera untuk kita semua kita sebagai manusia wajib banyak-banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena masih diberi penikmatan kesehatan serta umur yang panjang sehingga bisa silaturahmi lewat channel ini pemeriksa irupiah salam salam tak lupa kita sancumkan Kلىhambaan Nabi Besar Muhammad salam olah sap pada waktu ini saya akan sering kailmuwan peninggalan dari tunak Ari Jagad yaitu Aiman sahadat langit versi ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala atrafi amyai wa qasali Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wassalatu ala ila fa'ilamu wa sahadu anna Muhammadin wa abduhu wa rasuluh amma batu Saudara saudari semua Dengan mengkaji keinguan tingkat ketiga Insya Allah anda sudah siap untuk buka praktek membantu orang lain yang membutuhkan Serta bagi yang ingin menguasainya Anda harus mengaktifkan terlebih dahulu Ilmu sahadat langit yang versi pertama Dan ilmu sahadat langit yang versi kedua Silahkan anda lihat di berada channel youtube kita ini Alhamdulillah Baratullah Saya ucapkan rasa terima kasih kepada anda semua Atas doa serta supportnya ke channel ini Sehingga sampai saat ini bisa berjalan untuk mengenalkan keiluan-keiluan Dari leluhur musantara yang insya Allah kita butuhkan dalam spiritual perjalanan di dunia ini Sesungguhnya Sesungguhnya Karamat manfaat dari ilmu sahadat langit Untuk segala sahadat atau keinginan Karena multifungsi kegunaan Untuk keperluan pribadi maupun orang lain Serta siapa saja boleh mengamalkan Baik pria maupun wanita Yang tentunya dalam keadaan beriman Baiklah Cara praktek dalam menggunakan Salah satunya yang untuk mengisi ilmu dan ruangan kubro Setelah menguasai ilmu sahadat tingkat satu dan tingkat dua Maka anda sudah bisa membuka praktek pengobatan Menjadi konsultan dan spiritualis aliran putih dengan keinginan yang telah saudara kuasai Ada pun cara mengisi getaran ilmu dan ruangan kubro Kepada orang yang memerlukan Contohnya murid anda Dengan cara adalah sebagai berikut Silahkan anda siapkan Satu sendok garap Dan tiga buah jeruk nipi Kemudian Lakukanlah sholat hajat dua rakaat Kemudian Dilanjut berdoa Yaitu Ya Allah Berikanlah kebatinan dari diri Sebut nama orang yang mau diisi Berilah dia ilmu yang hak Berilah dia kemukijatan dan kegoipan Dari amalan-amalan dan doa-doanya Satukanlah dengan dirinya Bangkitkanlah kapan saja dia butuhkan Berilah dia kekuatan goip Berilah dia dari balang dan musuh-musuhnya Kabulkanlah setiap doanya Ya Allah Kemudian Tiupkan tiga kali pada garap Tiupan pertama Sambil membaca Sahada Tiupan kedua Sambil membaca sholat Dan tiupan yang ketiga Sambil membaca Sambil membaca La kola Wa la kuwata Hila bila Hila alih latif Lalu Tiupkan juga Tiga kali pada ketiga jeruk nipis Dengan cara Seperti yang di atas Kemudian Jeruk nipis dikupas Dan dipotong-potong Kecil-kecil Lalu Campurkan Seperti yang di atas Dengan kotongan Tiga buah jeruk nipis Tersebut Sambil diremat-remat Pada seember air bersih Gunakan untuk mandi bersih Pada sore atau malam hari Seperti yang di atas Bagian garam Digunakan untuk minum Dengan mencampurkan Pada satu gelas air putih Kemudian Orang yang telah diruat Diharuskan Solat taubat Meminta maaf Atas kesalahan Kepada kedua orang tua Dan orang lain Tidak berbuat jolib Tidak berbuat jina Dan tidak mengulang Maksiat dan kesalahan Kesalahan masa lalu Wahai saudaraku Silahkan Sambung silaturohim Bagi yang ingin mengamalkan Atau memiliki Rilu sahadat langit Tahapan terakhir Jangan lupa Untuk dukungannya Dengan cara Like video ini Dan klik juga subscribe Serta klik juga lonceng notifikasinya Agar Anda orang pertama Yang mendapat pemberitahuan Apabila ada video terbaru Dari channel ini Mari bersama Jadikan Kemudahan Amalan yang kami paparkan Di video ini Dapat menjadi berkah Untuk kita semua Silahkan Diamalkan Dan jalani Bagi yang sudah Merasa siap Lahir dan Bantinnya Demikian yang bisa saya share Hari ini Dan terima kasih Setelah menonton video ini Sampai jumpa Di video Keilmuan yang lainnya Semoga Semua menjadi Bermanfaat dan barokah Di siri Al-Fatihah Amin Ya Rabbal Alamin Insya Allah Damai untuk semua Insya Allah Persaudaraan Tanpa batas Saya Andik Janudin La ilaha ila Anta subhanaka Ini kuntum Nacolini Allahumma Shali ala Sayyidina Muhammad Wa ala alim Sayyidina Muhammad Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa